Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah melalui Kepala Bidang Statistik Sosial Sarmiyati mengungkapkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah warga miskin di Sulawesi Tengah. Pada pendataan terakhir yakni bulan September tahun 2017, jumlahnya mencapai 423,27 ribu warga. Jumlah ini meningkat sebanyak 5,41 ribu dibanding pendataan pada bulan Maret. Sementara jika dibandingkan data bulan September tahun 2016, peningkatannya sebanyak 10 ribu warga. Berdasarkan data pula, Sarmiyati menyebut penyebab naiknya jumlah warga miskin adalah kenaikan harga sejumlah komoditi pangan yang memicu naiknya garis kemiskinan pada tahun 2017 yakni 76,16 persen, atau naik dibanding kondisi pada Maret 2017 sebesar 75,91 persen. Komoditi yang sangat berpengaruh pada garis kemiskinan sendiri yakni beras, daging, dan rokok. Dari 391.763 rupiah menjadi 408.522 rupiah di September 2017 atau mengalami perubahan sebesar 4,26 persen. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya period yang sama, September 2016 dan September 2017 garis kemiskinan kita mengalami perubahan sebesar 6,73 persen. Dan mau nadar TV, Pak Lu. Terima kasih.